Al-Fatihah 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 Lalu kemudian Dia berkata Al-Fatihah Seandainya Aku dulu Menempuh Jalan Yang ditempuh Oleh Rasul Sallallahu Alayih Wassalam Maka Celakalah Aku saat Ini Seandainya Dulu Ketika Di dunia Aku Tidak Menjadikan Sifulan Ini Sebagai Temanku Sebagai Sahabatku Karena Sungguh Dia telah Menyesatkanku Dari Peringatan Al-Quran dari ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala setelah Al-Quran itu datang kepadaku dan sungguh setan adalah merupakan pengkhianat bagi manusia begitu pula dalam ayat yang lainnya dalam surah As-Sawfat ayat yang ke-51 Allah katakan ketika menceritakan bagaimana nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada penduduk-penduduk sorga lalu kemudian ada salah seorang di antara penduduk surga tersebut yang berkata salah seorang di antara penduduk surga tersebut berkata sesungguhnya dulu di dunia saya punya seorang teman yang ketika di dunia dulu dia bertanya dan berkata kepadaku apakah engkau termasuk bagian daripada orang-orang yang meyakini adanya hari kiamat apakah kalau kemudian kita ini sudah meninggal lalu kemudian tubuh kita ini berubah menjadi debu menjadi tanah lalu kemudian tersisa tulang belulang apakah mungkin untuk kemudian kita dibangkitkan untuk hari pembalasan maka dimanakah temanku itu saat sekarang ini maka kemudian ditunjukkan dimana tempat daripada temannya tersebut dan dia melihat temannya tersebut ternyata berada di neraka jahim lalu kemudian orang ini berkata demi Allah hampir saja kamu mencelakakanku kalau seandainya bukan karena nikmat dari robku maka niscaya saya akan termasuk orang yang juga diseret ke api neraka sebagaimana Allah telah menyeretmu ke dalam api neraka begitu pula kalau kemudian ikatan daripada keakraban ini kalau misalkan terjalin di atas komunitas tertentu kedekatan ini kemudian terjalin di atas golongan dan kelompok tertentu kalau ini tidak kemudian berlandaskan di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala maka sungguh kedekatan ini kelak akan menjadi sebuah permusuhan Allah Jalla wa'ala juga mengisahkan terkait tentang bagaimana terak orang-orang yang menyeru kepada kebatilan akan kemudian bermusuhan dengan para pengikutnya Allah katakan bahwasannya nanti pada hari kiamat wajah-wajah mereka akan kemudian Allah bolak-balikan di neraka lalu kemudian mereka berkata Duhai seandainya dulu kami mentaati Allah dan mentaati Rasulnya S.A.W Ya'kulu Rabbana ato'na sa'adatana wa'kubara'ana fa'adalluna s-sabil Ya Allah dulu ketika berada di dunia kami mentaati kami mengikuti pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami dan merekalah yang membuat kami tersesat dari jalanmu Rabbana wa'atihim di'faini minal'adabi wal'anhum la'nan kabira Ya Allah karena merekalah yang telah menjadikan kami tersesat dari jalanmu maka azaplah mereka dua kali lipat dari azaf yang kau berikan kepada kami dan la'natlah mereka dengan la'nat yang besar Demikian pula kalau kemudian kedekatan yang terjalin karena ikatan kekerabatan karena ikatan kekeluargaan karena ikatan pernikahan dan lain sebagainya kalau tidak juga di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala maka kedekatan tersebut adalah kedekatan yang semu meskipun orang-orang di dunia memandang bahwasannya pasangan ini adalah pasangan yang romantis pasangan ini adalah pasangan yang jauh dari gosip dan lain sebagainya tapi kalau jalinan mereka tidak di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala maka keharmonisan mereka di dunia adalah sia-sia belaka mereka kelak akan saling bermusuhan satu dengan yang lainnya pada hari kiamat Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij wa la yas'alu hamimun hamima nanti pada hari kiamat orang yang dekat seorang teman tidak akan bertanya terkait tentang temannya seorang kekasih tidak akan bertanya terkait tentang bagaimana keadaan kekasihnya yubassarunahum padahal mereka bertemu dan melihat kekasihnya nanti pada hari kiamat dimana pada hari tersebut seorang pendosa ketika dihadapkan pada adab Allah Jalla wa'ala maka dia berharap kalau kemudian dia bisa ditukar diganti oleh anak-anaknya dan kalau bisa juga diganti dengan siapa dengan istrinya dan juga siapa dan juga keluarganya dan juga saudaranya dan kalau bisa diganti saja dengan siapa dengan kerabat-kerabatnya yang dulu ketika di dunia mereka adalah orang-orang yang paling terdepan menolong mereka di saat kesusahan dan kalau bisa digantikan oleh seluruh penduduk dunia lalu kemudian dia bisa selamat dari adab Allah Jalla wa'ala begitu pula di dalam surah Abasa Allah sebutkan bagaimana luar biasanya kejadian hari kiamat di hari kiamat setiap orang akan kemudian berlari dari siapa dari saudaranya dia juga akan berlari dari siapa dari ayah dan juga ibunya dia juga akan berlari dari saudara dan juga anak-anaknya kata para ulama ketika menjelaskan ayat ini mereka mengatakan kenapa orang-orang yang dulu dekat dengan kita akrab dengan kita menyayangi dan mencintai kita di dunia ketika di akhirat mereka kemudian pergi meninggalkan kita semua kata para ulama di antara penjelasan daripada ayat ini adalah dikarenakan mereka takut dan berlari agar kemudian mereka tidak dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala mereka takut dituntut oleh anak-anaknya mereka takut dituntut oleh saudara-saudaranya mereka takut dituntut oleh orang tuanya dan juga keluarga-keluarganya yang lainnya aku luqaw lihada wa astaghfirullah li walakum walisairil muslimin fa astaghfiruhu innahu wal gufurur rahim alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa salatu wa salamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mansaru ala nahjih ila yawmil qiyam amma ba' ma syuruh muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian poin yang kedua yang disampaikan oleh Allah jalla wa ala di dalam surah az-zuhruf ayat yang ke-67 sebagaimana dijelaskan oleh alimam ibn Kathir illa ma kana lillahi azzawajalla fa innahu yadumu bidawamihi kecuali keakraban kedekatan yang didasarkan diatas ketaatan kepada Allah jalla wa ala maka kedekatan yang seperti inilah yang akan kekal abadi bersamaan dengan abadinya Allah jalla wa ala yang mereka saling menyayangi dan mencintai karenanya alimam ibn Kathir begitu juga alimam al-tabari di dalam tafsir mereka mereka menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Ali r.a dan sebagian kemudian menyandarkan perkataan ini kepada alimam kotadah dan lain sebagainya bahwasannya ada empat orang yang kemudian saling mencintai dua orang ini adalah orang yang mencintai diatas iman diatas Islam, diatas ketaatan kepada Allah jalla wa ala dan dua orang yang lainnya saling mencintai diatas kekufuran diatas maksiat kepada Allah jalla wa ala ada pun dua orang yang kemudian saling mencintai karena iman diatas ketaatan kepada Allah jalla wa ala maka nanti kalau salah seorang diantara mereka meninggal dunia maka ketika kemudian disebutkan terkait tentang saudaranya tersebut terkait temannya tersebut maka dia berdoa kepada Allah jalla wa ala ya Allah ini adalah temanku yang ketika dulu berada di dunia dia senantiasa mengajakku untuk taat kepadamu dan taat kepada Rasulmu dan dia senantiasa mengajakku untuk melakukan ibadah kepadamu dan menjauhkan dari segala apa yang kau haramkan dan kemudian engkau larang dan dia juga yang mengingatkanku bahwasannya kelak aku akan bertemu denganmu maka ya Allah janganlah engkau sesatkan dia sepeninggalku dan ridailah dia sebagaimana engkau meridainya maka nanti ketika kemudian dua orang ini dipertemukan nanti mereka akan saling memuji satu dengan yang lainnya seraya mengatakan ni'mal sahib, ni'mal khalil, ni'mal akh engkau adalah teman engkau adalah sahabat dan engkau sekaligus adalah saudara terbaikku sebaliknya bagi orang yang kemudian berteman akrab di atas kekufuran di atas maksiat kepada Allah jalla wa ala maka nanti jika salah seorang di antara mereka meninggal dunia dia akan berkata ya Allah ini adalah temanku yang dulu menyesatkanku dari jalanmu yang dulu tidak mengajakku untuk mentaatimu dan mentaati rasulmu dia juga tidak pernah memerintahkanku untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepadamu dia hanya mengajakku untuk bermaksiat kepadamu maka wahai Allah sesatkanlah dia sebagaimana engkau sesatkan aku dan matikanlah aku matikanlah dia sebagaimana keadaan di mana engkau mematikan aku lalu kemudian ketika dua orang ini nanti dipertemukan di akhirat masing-masing akan mencela satu dengan yang lainnya bi'sal sahib, bi'sal khalil, bi'sal ah engkau adalah merupakan teman engkau adalah merupakan kawan sekaligus adalah merupakan saudara yang paling buruk ma'asyarul muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT maka oleh karena itu marilah jadikan setiap kedekatan kita dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan keluarga kita ini semuanya di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala agar kemudian kita bisa tetap berada di atas ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala dan harapan terbesarnya adalah kita kemudian dikumpulkan di surga Allah SWT bersama dengan teman, bersama dengan kawan, bersama dengan keluarga yang kita cintai mereka karena Allah Jalla wa'ala wallahu ta'ala a'lam bisawam inna Allah wa malaikatahu yusallun ala nabi ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad wa'ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa'ala ali ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala muhammad wa'ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa'ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahyai minhum wal amwad innaka sabi'un qaribun mujibu al-da'awad ya qadiyal hajat rabbana gfir lana wal ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi kulubina gillan liladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana zalamna anfusana wa'in lam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma aslih wulata umurina wahdihim wa wafikhum lima tuhibbuhu watardah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adaban nar walhamdulillahi rabbil alamin thumma qimis salat